Hai 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 otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Gokil nih brosis! Skutik Super Sporty berdesain aerodinamis bermesin 160cc resmi hadir di pasaran ibrosis. Dimana pada skutik terbaru ini, selain memiliki desain yang super sporty dan berkubikasi mesin powerful, juga tetap fungsional loh. Dikarenakan memiliki dek bawah rata. Sebelum kita bahas spesifikasi mesin dan fitur pada skutik sporty ini, kita bahas mulai dari fasia dan desain keseluruhannya dulu ya brosis. Mulai dari bagian fairing depan, terlihat memiliki desain yang aerodinamis dengan bahasa desain yang mengadopsi desain dari pesawat superjet yang memiliki siluet yang tajam. Lalu untuk desain headlampnya sendiri, menggunakan desain dual headlamp yang terletak pada bagian sampingnya dan sudah menggunakan sistem pencahayaan full LED serta juga sand light pada bagian bawahnya. Beralih ke bagian panel instrumennya juga terlihat memiliki desain yang super sporty dengan sistem full digital serta stang model naked yang maskulin. Dan di bagian dasber depan pada skutik ini, terdapat juga kompartemen penyimpanan dan slot USB charging serta lubang tangki yang diletakkan di sisi sebelahnya. Gak cuma itu aja brosis, pada bagian bagasi bawah joknya juga cukup luas lho brosis, dikarenakan mampu menampung helm full face sekalipun. Lanjut ke bagian stop lampnya, terlihat memiliki desain yang futuristik dan ikonik dengan sistem pencahayaan LED. Beralih ke bagian suspensinya, pada bagian depan menggunakan suspensi teleskopik dan velg 13 inci dengan ban 120x70 serta pengereman depan cakram. Lalu di bagian belakang menggunakan suspensi monoshock proling dan velg 13 inci dengan ban 130x70 serta pengereman belakang cakram. Untuk urusan dapur paju, skutik sporty berdesain aerodinamis ini, dibekali mesin berkapasitas 160 cc yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 10,9 kW pada 8.000 rpm dan torsi 14,6 nm pada 6.000 rpm. Dan yang paling menarik dari skutik 160 cc berlabel DRG, dari pabrikan SYM ini hanya dibanderol 20 jutaan di pasaran brosis. Nah jadi gimana brosis? Kalian tertarik gak? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!